Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT Kita masih dapat didudukkan di dalam pengajian Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Anwag Musadad Sebelum kita memulai pengajian Magilah kita awali dengan membaca Al-Fatihah A'udzubillahiminassaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina syiratul mustaqim Syiratul lazina'an amta'alayhim Ro'iril makdubi alaihim Walabdo'alin Amin Alhamdulillah 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 kita bacakan Dan lagi Guru kita Akan tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah La hula wa la quata illa billah Ma ba'adu Nawain al-ta'annuma wa ta'anim Wa al-tazakur wa al-tazakir Wa al-nafa wa al-indifa' wa al-ifadhan wa al-istifada Wa al-lahatis sa'ala yatamasuki bi kitab Allah Wasmna til rasulihi wa al-du'a ila l-huda Wa dalalata ala l-khair wa batigaa Wa jahillah wa mardadihi wa qurbihi wa sawaabihi Al-Fatiha 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 berikutnya untuk kita semuanya Mudah-mudahan diberikan keistikomahan dalam ketakuan kepada Allah Mudah-mudahan diberikan keikhlasan ketika beribadah Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Diberikan kesehatan lahir dan batin Mudah-mudahan keluarga kita juga istikomah Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang belum datang ke masjid Mudah-mudahan diberikan, dimudahkan oleh Allah untuk berjalan ke masjid Dan mudah-mudahan keadaan sekarang ini Yang sedang tersebar COVID-19 mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Dan mudah-mudahan jika kita wafat-wafat dalam keadaan husnul khatimah Al-Fatiha, a'udhu billahi minis syaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, imanikimiddin Iyakana'mudwa, iyakana'sta'alin, ihdinnat siratul mustaqim Siratul ladzin, anam ta'alihim alin ma'adhumi alihim aladhanin Amin Pada jamaah Bapak Ibu yang dirahmatilah Allah Khususnya yang hadir di sini Alhamdulillah bagi ini kita bisa melanjutkan gajian kita Tapi khusus bagi ini Kita akan membahas pertanyaan Pertanyaan yang ada di Facebook saya Yang kemarin saya tawarkan Tentang seputar masalah agama Kita bahas satu-satu setiap komentar Dan pertanyaan yang ada di Facebook saya Untuk pertanyaan pertama dan seterusnya Akan dibacakan Pak Iwan Oke, monggo Pak Iwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah Yang ada di Facebooknya Ustadz Nur Musadadat Pertanyaan pertama dari akun bernama Nur Intan Pertanyaan adalah Pertanyaan kedua Mana lebih baiknya kami sebagai anaknya Menggantikan puasanya setelah bulan suci Ramadan Atau membayarkan fidyahnya Atau kami melakukan kedua-duanya Demikian Ustadz Pertanyaan pertama kami sampaikan Ustadz bagaimana jika orang meninggal bulan suci Ramadan Sementara dia masih sempat berpuasa selama tiga hari Namun pada hari keempat karena dia sakit Jadi puasanya dibayarkan hari kelima Enam tujuh Beliau sudah tidak sekandiri hingga puasa ke delapan Sudah meninggal dunia Pertanyaannya bagaimana dengan bayar fidyahnya Apakah dibayarkan 4 sampai 8 Atau dibayar selama 27 hari Ustadz Oke, pertanyaan yang pertama dari Saudari Nur Intan Yang bertanya Jika ada orang meninggal di bulan suci Ramadan Sementara dia masih sempat berpuasa tiga hari Misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga Berikutnya meninggal Gitu Hari keempat karena dia sakit Puasanya dibatalkan Puasa 5, 6, 7 Beliau sudah tidak sadarkan diri Jadi 1, 2, 3 Dia sempat berpuasa 5, 6, 7 Dia tidak puasa karena sakit Nah, pertanyaannya Apakah Apakah dia itu wajib bayar fidyah Yang tanggal berapa tadi? 4, 5, 6, 7 Karena sakit Tidak berpuasa Yang habis itu langsung meninggal Iya kan ya? Berarti tidak ada waktu untuk mengkodok kan? Nah Atau dia harus membayar sisanya 27 hari Jadi Seperti Yang disebutkan oleh Profesor Doktor Ali Jum'ah Bahwa Kalau ada Seseorang yang punya uzur Ya Sehingga dia itu tidak dapat berpuasa Sampai ia meninggal Misalkan masuk bulan Ramadan Dia sakit Tidak bisa puasa Tidak puasa Tidak puasa Tidak puasa Meninggal Dan belum ada Waktu untuk mengkodok Maka katanya Profesor Ali Jum'ah Beliau mengatakan Ulama sepakat Tidak perlu Mengkodok puasa Dan tidak perlu Membayar Fidyah Bisa difahami Jadi langsung sakit Di bulan Ramadan Dia tidak berpuasa Langsung meninggal Nah Kenapa kok tidak ada kodok Dan juga tidak ada Bayar fidyah Karena itu bukan unsur kesengajaan Dan dia itu Termasuk orang yang tidak mampu Melakukan kewajiban Itu yang pertama Yang kedua Kalau misalkan Dia itu sakit Di bulan Ramadan Tetapi Ada jangka waktu Dia bisa mengkodok Bisa difahami Sebenarnya Dia itu punya waktu Untuk mengkodok Tetapi Belum sempat mengkodok Maka dia meninggal Nah beda kan Nah kalau yang seperti ini Karena dia Meninggal Belum sempat mengkodok Padahal dia itu punya Waktu untuk mengkodok Maka ada dua cara Cara yang pertama adalah Dikodokkan oleh Walinya Sebagaimana yang disebutkan Dalam hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Siapa yang meninggal Dan mempunyai Kewajiban puasa Maka hendaknya Walinya Berpuasa untuk dirinya Siapa yang dimaksud Dengan wali itu Wali itu adalah Anggota keluarganya Nah bagaimana Kalau misalkan Ada orang lain Yang ingin Mengkodokkan Bukan keluarganya Tapi dia bersedia Boleh Orang lain mengkodokkan Tapi dengan syarat Dia izin kepada Keluarga Kalau diizinkan Maka dia Boleh mengkodoknya Itu cara yang pertama Cara yang kedua adalah Dengan membayar fidya Dengan membayar fidya Setiap puasa yang ditinggal Dengan satu mood Jadi takaran satu mood Kalau sederhananya itu Dua tangan kita digabung Coba digabung dua tangan Nah disini ini Ada beras lah Ambil beras Ini satu mood Sekitar 6,75 oz Seperti apa 6,75 oz Ya tanya lah Ketukang penjual Beras dan lain sebagainya Itu kalau dalam bentuk beras Boleh juga Dalam bentuk makanan Yang sudah matang Ada lauk pahuknya Dan lain sebagainya Dan memberinya Setiap satu puasa yang ditinggal Ya satu mood itu Misalkan sehari Berarti ngasih 6,75 oz Selesai Misalkan lima hari Ngasih 6,75 oz Selama berapa hari? Selama Lima hari Jadi ada dua cara Bagi mereka yang sudah meninggal Punya waktu untuk mengkodok Tapi tidak sempat untuk mengkodok Caranya dua Yang pertama Yang pertama Bisa digantikan oleh Walinya Atau keluarganya Orang lain boleh Dengan syarat Minta izin pada Walinya Yang kedua Dengan membayar Fitihah Jelas Pak Salman? Oke Nomor Dua Pertanyaan kedua Mana lebih baik Kami sebagai anak Menggantikan puasa Setelah berlanjur Ramadan Atau membayarkan Fitihahnya Atau Kami melakukan Kedua-duanya Mana yang lebih baik Mengkodokkannya Atau Membayar Fitihah Silahkan Pilihan Jadi tidak ada yang lebih baik Mana yang Cocok menurut kita Ya silahkan Yang ringan menurut kita Kalau menurut kita Lebih ringan Untuk mengkodokkan Silahkan dikodokkan Kalau kita Merasa lebih ringan Untuk membayarkan Fitihah Membayar Fitihah Dan tidak perlu Dua-duanya Ya Itu malah merepotkan Nah kira-kira Kalau Pak Salman Disuruh milih Ada keluarga yang meninggal Lebih milih Mengkodokkan Atau membayar Fitihah Kalau Pak Salman Membayar Fitihah Membayar Fitihah Misalnya Pak Salman Kalau Pak Iwan Kira-kira membayar Fitihah Atau mengkodokkan Nah ya sudah Kalau menurut kita Yang lebih ringan Itu membayar Fitihah Tidak usah Mencari yang susah Bayar Fitihah Jelas Apalagi dua-duanya Jangan ya Pilihan Boleh yang satu Boleh yang kedua Oke lanjut berikutnya Pertanyaan Pertanyaan ketiga Dari pemilik akun Bernama Sahci Assalamualaikum Ustad Ijin bertanya Saya kan punya hutang puasa Saya masih muda dan sehat Saya wajib bayar hutang puasa kan Apa boleh diganti dengan vidya Demikian Ini pertanyaan unik ini Masih muda Sehat Dia punya hutang puasa Dia bertanya Apakah boleh langsung diganti dengan vidya Boleh tidak kira-kira Ya gak boleh Harus diganti dengan puasa Wih segitu aja Pertanyaan keempat Dari pemilik akun Bernama Fyarah Ruslan Bismillah Ustad Apakah betul Jika sudah Berada di Makom Ahli Syukur Salah satu Tandanya Tidak mau meminta lagi Ke Allah Dalam hal keduniaan Demikian Ustad Ini senangannya Pak Ari Senangannya Pak Ari Ahli Syukur Sampai gak mau minta kepada Allah Gitu ya Makom itu kedudukan Jadi makom itu kedudukan Bukan tempat duduk Makom itu kedudukan Ya mungkin Ada orang Dia itu Rasa bersyukurnya Rasa tinggi Gitu loh Sehingga Dia malu minta Allah sudah memberikan Banyak Tanpa kita meminta Masa mau minta lagi Ibadah masih kurang Banyak minta Nah gitu loh mungkin Jadi kalau di dalam kitab Al-Hikam Hikmah yang ke-204 Itu disebutkan Rubbama Terkadang Rubbama Stahyal Arif Terkadang Orang yang ahli Ma'rifat Orang yang kenal Kepada Allah Para wali-walinya Allah Itu merasa malu Merasa malu untuk apa? Ayyirfa'ahajatahu Untuk meminta hajatnya Ila maulahu Kepada Tuhannya Tuhannya Liktifaihi Bimasyiatihi Karena merasa cukupnya Dengan kehendak Allah Fa'kaifala yastahyi Ayyirfa'aha ila khalikatihi Bagaimana dia tidak malu Bila ia minta hajat Kepada Allah saja malu Apalagi minta hajat Kepada manusia Jadi terkadang Di antara para wali itu Ya orang yang kenal pada Allah Jadi disini ada kata terkadang Berarti ya tidak semuanya Jelas ya Ada kata terkadang Berarti tidak Semuanya Malu gitu loh Minta kepada Allah Kenapa? Karena Allah tahu Apa yang akan saya Yang saya butuhkan Yang saya inginkan Allah itu sudah tahu Contohnya apa? Ada sebuah kisah Yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang pada waktu itu Akan dibakar oleh Raja siapa? Raja Namrud Datang Malaikat Jibril Menawarkan bantuan Apakah kamu butuh Bantuanku? Wahai Ibrahim Tapi jawabannya Nabi Ibrahim Kalau Kepadamu Saya tidak butuh Tapi kalau kepada Allah Saya mau Itu jawabannya Akhirnya Malaikat Jibril berkata Ya sudah Minta kepada Allah Tapi Yang dilakukan Nabi Ibrahim itu Bukan berkata Ya Allah selamatkan saya Dari kobaran api Tidak Tidak minta seperti itu Tapi apa yang dikatakan Nabi Ibrahim Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasil Cukup Allah Yang menjadi penolong Yang menjadi Pelindung saya Jadi tidak minta Maksudnya apa? Nabi Ibrahim sudah tahu Apa yang akan nanti Ditolong oleh Allah Makanya ketika dilempar Langsung Apa? Allah langsung berfirman Ya nar kuni Berdawasala Manala Ibrahim Wahai api Jadi dingin Dan selamatkan Ibrahim Akhirnya apa? Nabi Ibrahim nyantai Ya Nyantai Selonjoran Bolak-balik Tidurkan aja Ruki-ruki itu loh Nabi Ibrahim Tidak minta Kepada Allah Pada waktu itu Jadi terkadang Mereka itu sudah Sadar Allah ini maha tahu Apa yang saya butuhkan Jelas? Loh Apakah itu berarti Bertantangan dengan Firman Allah Yang mengatakan Udu'uni Astajibalakum Mintalah kepada aku Nanti aku akan kujawab Nah Jangan dipertentangkan Karena ini namanya terkadang Gitu loh Tidak semuanya Jadi ada kalanya Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah Contohnya seperti yang kita baca Ketika khutbah-khutbah Khutib yang kita Khutib-khutib yang Membaca Ya apa sih Kok jelimet Yang dibaca oleh khutib-khutib Ketika sholat idul adha Khutbah idul adha Mengatakan Itu doanya Nabi Ibrahim Ada kalanya Nabi Ibrahim Tidak minta Karena Nabi Ibrahim tahu Allah itu Apa yang dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim Tahu Gitu loh Ada kalanya minta Nah kapan ini Kok bisa seperti ini Dilihat Kondisinya Cara pandangnya Ketika Nabi Ibrahim tidak minta Karena memandang Akan kekuasaan Allah Ya Allah kan punya kuasa Tahu gitu loh Kemahatauan Allah Allah tahu Ketika Nabi Ibrahim Memandang dari sudut itu Maka Nabi Ibrahim santai Hasbun Allah Coba mengatakan gitu Ngerti Pak Salman Ngangguk-ngangguk Nanti gak ngerti Alhamdulillah Terus Kalau ketika Nabi Ibrahim itu minta Rabbi ja'alni muqim Assolati Mumin ziriyati Itu ketika Melihat dirinya itu Orang yang fakir Yang lemah Yang butuh kepada Allah Jelas Jadi ada kalanya Orang yang arif Orang yang ahli ma'rifat Yang kenal kepada Allah Itu kadang-kadang Gak minta gitu loh Karena malu Ini Allah ini Sudah banyak ngasih ke saya Saya gak minta rizki Dikasih rizki Saya gak minta kesehatan Dikasih kesehatan Masa saya masih minta Sedangkan ibadah saya Sedikit Nah kadang-kadang kan kita gitu Banyak mintanya Ibadahnya sedikit Repot kan Nah itu saya ngerepot Bahkan dalam hadis Kudsi itu disebutkan Bahwa Allah itu berfirman Man syagolahul quran Wa zikri Allah berfirman ini Siapa yang sibuk Membaca al-quran Dan mengingatku An mas'alati Daripada meminta Kepadaku Jadi Sibuknya Quran Ya Pak Salman tadi Alhamdulillah Ada nadanya beda sekarang ya Sibuk zikir La ilah illallah La ilah illallah Sibuk zikir Sampai lupa Dia minta Berdoa Sampai lupa Maka dikatakan disini Maka aku akan memberinya Dengan yang lebih berharga Dari apa yang diminta Oleh orang-orang yang minta Oh ya Karena sibuk Berfikir Sibuk membaca al-quran Sampai lupa untuk Meminta kepada Allah Maka Allah akan memberikan Yang lebih berharga Daripada orang-orang yang Biasanya minta Luar biasa enggak? Luar biasa Kenapa? Wa fadlu kalamillah Ala sa'iril kalam Karena Keutamaan kalam Allah Atas kalam-kalam yang lain Ka fadlillahi Ala khulkihi Itu semisal Perbandingannya itu Ibarat Allah dan mahluknya Jauh Bisa difahami? Ini ngangguk-ngangguk Jangan-jangan enggak faham semuanya Tak pulang Lanjut Ini ada pertanyaan Pertanyaan dari Pak Salman Pertanyaan dari Pak Salman Urut dulu ya Nanti Pak Salman Pertanyaan ke-6 Dari Bapak Suladi Assalamualaikum Ustaz Ikut tanya Baca al-fateka tanpa wakuf Atau ayat ke-7 tanpa wakuf Itu gimana maksudnya? Pertanyaan dari Pak Suladi Baca al-fateha tanpa wakuf Atau ayat ke-7 tanpa wakuf Jadi ayat ke-7 itu kan panjang kan ya Dan surat al-fateha ada berapa ayat? Ada tujuh ayat Ayat yang pertama adalah Bismillah Maksudnya ayat ke-7 tanpa wakuf itu Karena ayat ke-7 Memang panjang Ihdina surat al-mustaqim Apa ya kalimatnya? Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayril maghzubi alayhim Waladzalin Kan biasanya ada yang baca Sirat al-lazina an'amta alayhim Di wakuf itu namanya Ghayril maghzubi alayhim Waladzalin Yang paling afzal itu tidak diwakuf Karena itu satu kalimat Ya Kalau misalnya di wakuf Jadinya kayak 8 Kan tujuh ayat Jadi yang bener ambil nafas dulu Ya Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayril maghzubi alayhim Waladzalin Kalau tidak kuat Wakuf tapi diulang Maksudnya bagaimana Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayril maghzubi alayhim Tidak kuat Ulangi lagi Ghayril maghzubi alayhim Waladzalin Itu membaca al-fatihah yang paling afzal Tapi kalau seandainya ada yang wakuf Tetap sah Ya Kalau di dalam kitab fatuhul mu'in Kalau tidak salah itu dikatakan makruh Kalau di wakuf Yang paling afzal Sunnahnya adalah lanjut Ya Jelas Oke sekarang Pak Salman dulu ya Ini ada yang bertanya ke Pak Salman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan dari Saudara kita yang bernama Saheron dari Batam Yang pertama dia menanyakan Afwan Ustadz apakah benar Nama lain Bilal Yaitu Ibnu Umi Maktum Nah itu pertanyaannya Terus Berarti Bilal adalah sahabat yang buta Mohon pencerahannya Pertanyaan yang kedua Bagaimana Asbabun Nuzul Quran Surat Abasa Mohon pencerahannya Repot juga ini pertanyaannya Apakah Bilal itu Nama lainnya adalah Abdullah bin Umi Maktum Beda Itu beda orang Abdullah bin Umi Maktum Itu adalah orang yang buta Yang dulu pernah Minta keringanan Datang kepada Nabi Untuk tidak solat berjamaah Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Saya ini orang yang buta Tidak ada yang menuntun saya Untuk ke masjid Bolehkah saya solat di rumah Nabi pertama mengatakan Boleh Kemudian Abdullah bin Umi Maktum Pergi meninggalkan Nabi Tiba-tiba terdengar Adan Allahu Akbar Allahu Akbar Dipanggil Ya Ibn Maktum Hei Ibn Umi Maktum Sini Apakah kamu Dengar suara Adan Nah ya Rasulullah Faajib Penuhi Wah itu yang Abdullah bin Umi Maktum Sedangkan Bilal Ya beda Bilal itu yang punya Kulit hitam Tapi bercahaya Hitam-hitam bercahaya Gitu ya Itu calon penghuni surga Jadi di masa Nabi Itu Adan itu ada dua kali Yang pertama Adannya Bilal Ketika pertengahan malam Yang kedua Di waktu terbit fajar Waktu subuh Adannya Abdullah bin Umi Maktum Makanya Dikatakan dalam sebuah hadis Ketika sendok itu sudah di tangan Jelas ya Dan kemudian terdengar suara Adan Maka lanjutkan Hajatmu untuk makan itu Nah maksudnya Adan yang mana Adan yang pertama Adannya Bilal bin Rabah Tetapi berhenti Ketika terdengar Adannya Abdullah bin Umi Maktum Itu ada hadisnya Berarti beda Orang yang beda Jelas kan Nah berhenti Ketika terdengar Adannya Abdullah bin Umi Maktum Kapan Yaitu waktu fajar Yang kedua adalah Bagaimana asbabun nuzul dari Ambasa Ambasa wa tawalla Anja'ahul a'ma Ya gitu Dan seterusnya Itu ketika Abdullah bin Umi Maktum Ini hubungannya Ngomong Kepada Nabi Gak didengarkan sama Nabi Lebih mementingkan Yang lain Nah itu ditegur Nabi Oleh Allah Nah itu Ya jangan dicuekin gitu lah Ya gitu kan Itu singkatnya Tentang asbabun nuzulnya Akhirnya turun Surat Abasa wa tawalla Anja'ahul a'ma Gitu Jelas Oke Ada pertanyaan berikutnya Oke Ya Ada pertanyaan Yuk lanjut Lanjut Pertanyaan ketujuh Dari Nasmi ini Ini langsung dijawab aja Boleh ikut gak Baca Assalamualaikum Pak Ustaz Saya sebelumnya Minta maaf Telah keluar grup Tanpa izin Terlebih dahulu Karena Karena saya menghapus Whatsapp saya Dan saya menghapus Dengan nomor yang baru Maksudnya Saya pikir Semuanya masih ada Tapi malah gabus Masih gaptek Boleh saya ikut Grup Pak Ustaz lagi Enggak Langsung jawab aja Boleh Pertanyaan ke delapan Ustaz Dari akun Bernama Finkah Kiswa Baydolwi Pak Ustaz Kalau kita rindu Seseorang Terus kita baca Al-Fatihah Tujuan Tuk orang tersebut Supaya rasa rindu Bisa terbati Apakah boleh Mungkin digramati Di Fatihah Al-Fatihah Untuk Pak Iwan Al-Fatihah Enggak apa-apa Bagus itu Jadi kalau kita Memang suka Kepada seseorang Minta kepada Allah Karena yang punya Hatinya orang itu Ya Allah Dan Allah yang akan Membulat balikkan Mungkin sekarang Enggak suka Mungkin sekarang Lagi benci Mungkin sekarang Lagi cuek Tapi kalau mintanya Kepada Allah Allah balik Bisa berubah 180 derajat Yang awalnya Benci jadi Ha? Benci kan singkatan Benar-benar Cinta Yang awalnya Enggak suka Jadi Suka Yang awalnya cuek Jadi Perhatian Ya Al-Fatihah Ya Al-Fatihah Karena orang yang Cinta kepada seorang itu Pasti Di dalam doanya Pasti akan menyebut Sama ketika kita Cinta kepada Allah Pasti akan sering Menyebut nama Allah Ya Ketika kita cinta Kepada Nabi Maka kita akan Sering menyebut Nama Nabi Ya enggak Kalau Tawasul Sama orang yang Dicintai Al-Fatihah Untuk ini Bukan Itu di Al-Fatihah Didoakan itu Dijampi-jampi Dengan Sari Nah iya Daripada pakai mantra Lebih baik Al-Fatihah Ya Allah Kalau memang dia Jodohku Jodohkan Kalau memang Dia cocok Denganku Cocokkan Eh kok cocokkan Jodohkan Dekatkan Kalau memang Dia itu cocok Menjadi imamku Tolong Dan kalau ternyata Dia itu bukan Jodohku Dan ada Jodoh lain Tolong Bunuh Jodohnya Jangan Jangan gitu Matikan jodohnya Jangan gitu Dan dekatkan lagi Dengan saya Ya cocok gitu Salim itu Ngedoak kok Kayak gitu Oke Ya Pak Salman Ini ada Satu lagi Pertanyaan Dari Ibu Wahdini Iskandar Ustaz Gimana caranya Minta maaf Kepada orang Yang sudah Meninggal Ya dari Ibu Wahdini Iskandar Ini Assalamualaikum Ini ibu wali murid Ibunya Nafi Saya wali kelasnya dulu Bagaimana Cara meminta maaf Kepada orang Yang meninggal Jelas gak mungkin Ketok-ketok Kuburnya Assalamualaikum Gak mungkin Minta maaf Langsung doakan Orang yang meninggal Seandainya kita punya Salah kepada orang Yang meninggal Ya Dan belum sempat Untuk meminta maaf Doakan kepada Allah Ya Allah Ampunilah dosa-dosa Teman saya ini Saya dulu pernah Punya dosa Belum sempat Untuk minta maaf Kepadanya Dia sudah Keburu Meninggal Ampunilah dosa-dosanya Terus Kasih sedekah Atas nama orang itu Pokoknya amal soleh Apa Yang bisa kita lakukan Kirim kepada dia Baca Al-Quran Ya Allah Ini sebagai bentuk Permintaan maaf saya Kepada Al-Marhum siapa Saya baca Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya Kadang-kadang ada yang nanya Emangnya nyampe Ustaz Al-Fatihah Loh gampang Kalau gitu Emangnya kalau kita Ngirim Fatihah Balik lagi gitu Maaf Surat yang Anda kirim Gagal gitu kan Gak ada kan Artinya apa nyampe Ibarat kita WA Kalau tidak terkirim Not send gitu ya Nah itu gak pernah Ada tulisan gitu Gak apa-apa Datangin keluarganya Saya minta maaf Karena dulu pernah Berbuat dosa Ya jangan lupa Minta maafnya juga Mohonkan ampun Si orang yang meninggal itu Kepada Allah Ya Allah Ampunilah dosa-dosanya Ini sebagai bentuk Permintaan maaf saya Karena saya Apa Pernah berbuat dosa Belum sempat minta maaf Gitu Kalau misalkan Pernah melakukan kesalahan Ngambil sesuatu Atau ada sesuatu barang Yang kita pinjam Belum dikembalikan Kepada ahli warisnya Gitu Ya Oke lanjut pertanyaan berikutnya Ya Ada pertanyaan tambahan Terima kasih Kalau kita niat Mengkotok puasa Terus sekalian kita Puasa sawal gimana Terima kasih Jadi misalkan kita punya utang Di bulan Ramadan Pas sekalian puasa sawal Boleh banget Boleh Tapi ada syaratnya Jadi kalau misalkan Satunya wajib Satunya sunnah Itu tidak boleh Diniatkan bareng Cukup yang disebutkan Adalah niat yang wajib Lakukan di bulan sawal Karena melakukan Di bulan sawal Maka dia otomatis Mendapatkan Kodok dan Sawalnya juga Tetapi Yang lebih afdol Tetap satu-satu Kodoknya selesaikan Sawalnya Enam Itu jelas Lebih afdol Sama ketika kita Masuk ke masjid Ya sedangkan waktu Tinggal dua menit Hanya Cukup untuk satu sholat Saya dahulukan mana Tahiyatul masjid Apa kobliyah Nah itu harus pintar Kalau kita mendahulukan Tahiyatul masjid Maka yang kita dapat Cuma tahiyatul masjid Tidak dapat kobliyah Tetapi kalau yang kita dahulukan Adalah kobliyah Itu otomatis dapat Kobliyah dapat Tahiyatul masjid dapat Kalau habis wudhu Wudhu juga dapat Kenapa? Karena kobliyah misalnya Kita niatnya sudah kobliyah Dapat Dan kita melakukan sholat Sebelum duduk Dapat tahiyatul masjid Dan kita sholat setelah wudhu Dapat sholat sunnah Sukur wudhu Dapat tiga-tiganya Jadi bisa Numpuk-numpuk Kayak gitu Tapi harus pintar milih Sama ketika malam Antara tahajud dan witir Tinggal waktu Lima menit lah Cukup satu sholat Mana yang dipilih? Tahajud apa witir? Tahajud itu Harus kita fahami Bahwa Tahajud adalah sholat Yang dilakukan setelah bangun tidur Itu namanya tahajud Sholat berapa rokaat saja Bebas Nah kalau kita niatnya tahajud Maka yang kita dapat Cuma tahajud Tidak dapat witir Tapi kalau kita niatnya witir Nah kita sholat ganjil Dapat witir Kita sholatnya setelah tidur Dapat nilai tahajud Bisa dipahami? Lanjut Pertanyaan berikutnya Kalau sholat terawai sendirian Boleh apa enggak? Soalnya enggak ada imam Dikarenakan enggak boleh sholat terawai di masjid Berarti ini secara tidak langsung curhat Butuh imam Ini butuh imam sebenarnya ini Cuma diubah dengan pertanyaan Pinter ini bahasanya Segera cari imam Gitu ya jawabannya Sholat sendirian Sementara boleh Nah ini ada ini Ini kosong Kosong ini longgar ini Ya maunya kapan tinggal japri ya Japri nanti Japri nanti saya sambungkan Ini mumpung kosong Siap jadi imam Sudah mengamalkan sunnah Wah Imamah sudah terpakai Jenggotnya sudah kayak pepi Wah luar biasa Apakah boleh kita sholat sendirian? Boleh Oh enggak sholat ya enggak apa-apa Yocok tapi ya Eman Di bulan Ramadan tetap sholat Kalau ada anjuran sholat di rumah sendirian Silahkan karena enggak punya imam Supaya ada imam Segera jadi imam Oke Oke lanjut Pertanyaan jam 4 Sahurnya jam 4 Lebih 5 Sah Karena batasnya puasa itu Mulai dari azan subuh Jadi kalau sudah azan subuh Ya harus dimuntahkan Kalau misalnya lagi makan Jangan dilanjut kayak tadi ya Malah dilanjut Habis itu Lanjut ngerokok Kok repot itu Ya jadi sah tetap ya Imsak itu cuma kehati-hatian Kalau sudah memang selesai Ya sudah ditahan Siap-siap ke masjid Siap-siap baca Quran Ya biasanya Nabi itu 10 menit Nyambung Alhamdulillah Datanya habis tadi Data habis Masih di hotspot dulu Pecah-pecah ya Tidak Oke Kita Oh saya delay Oh sudah Cerah disitu Nah ini Selanjutnya pertanyaan dari Miatun Hasanah Assalamualaikum Ustadz Mau tanya Apakah hadis yang mengatakan Di pertengahan Ramadan Dari Jumat Akan terjadi dukon Itu hadis doif Atau tidak Ini diatasnya ini ada ini Pertanyaan ini Mau tanya Ustadz Dari siapa ini Umoh Khadijah Mau tanya Ustadz Tanya apa Lah Ya nanya rekening saya aja ya Nanti tak kirim Kalau mau bingung nanya Nomor rekeningnya Ustadz berapa Nanti tak kirim Gampang Berikutnya Miatun Hasanah Mau tanya Ustadz Apakah hadis yang mengatakan Di pertengahan Ramadan itu Ada dukon Hadis doif Jadi Masalah dukon itu Biasanya beredar Setiap Ramadan Beredar Terus Nakut-nakuti orang Hadisnya itu Ada yang mengatakan doif Ada yang mengatakan Palsu Bahkan Makanya ya Tidak bisa dijadikan Hujah Sudah Kalau seandainya terjadi Ya terjadi gitu loh Intinya hadis itu Doif Dan Ada yang mengatakan lagi Palsu Dan tidak bisa dijadikan Hujah Lanjut berikutnya Pertanyaan berikutnya Dari Ayu Ray Permana Assalamualaikum Ustadz Oh ya Ustadz Salakah seorang driver Ojek online Yang sedang berpuasa Terus Mendapatkan orderan makanan Tapi makanannya Non halal Kalau Dibeli makannya Terus Puasanya bagaimana ya Ustadz Puasanya Yang tidak batal Karena apa Tidak Makan Yang batal itu Kalau dia makan Bagaimana dia membantu orang Membeli barang yang Haram Bisa enggak di cancel Misalkan ada yang mesen Terus di cancel Nah kalau seandainya memang tahu Yang dipesan itu yang Yang haram Ya kalau bisa Jadi cancel aja Daripada Dapat uang disini Tapi dapat Dosa di Akhirat Gitu aja Oke lanjut berikutnya Tanyaan berikutnya Dari Adi Purnama Wijaya Assalamualaikum Ustadz Saya mau tanya Tentang doa Buka puasa Sekarang kan ada Dua kubu Kubu Allahumala Kasumtu Dan kubu Zahabat Somau Mohon penjelasannya Terima kasih Ya kayak Kayak pilpres Kubu Allahumala Kasumtu Dan kubu Zahabat Somau Bagaimana Apakah Kadang-kadang kan Beredar kan Hadis do'if Yang mengatakan Allahumala Kasumtu Makanya disuruh Ganti kepada Zahabat Somau Dan seterusnya Jadi Dalam hadis Yang diruatkan oleh Imam Abu Daud Itu disebutkan Ada beliau itu Ketika Beliau berbuka Beliau berkata Allahumala Kasumtu Waala Rizkika Berkata seperti itu Tetapi hadis ini Dikatakan oleh para ulama Adalah hadis mursal Artinya Hadis ini Diruatkan oleh Tabi'in Langsung Tabi'in itu Meruatkan dari Nabi Muhammad Padahal harusnya Ada jalur lain Tabi'in Sahabat Nabi Ibaratnya Pak Iwan punya teman Langsung Katanya Ustadz Sadat Padahal Tidak ketemu saya Jadi harusnya Katanya Pak Iwan Menurut gurunya Yang bernama Ustadz Sadat Harusnya gitu Jadi Ada yang dilewati Makanya dikatakan Hadis ini mursal Tetapi Meskipun hadis ini Mursal Hadis ini Mempunyai Penguat Dari hadis-hadis yang lain Ya Seperti yang disebutkan Oleh Imam At-Tabrani Dalam kitab Mu'jam As-Taghir Bismillah Allahumma Lakasumtuh Wa'ala Rizki ka'aftortuh Ini dukungan Dari hadis yang lain Ada lagi Imam At-Tabrani Dalam Ad-Dua Halaman 286 Bismillah Allahumma Lakasumtuh Wa'ala Rizki ka'aftortuh Dan seterusnya Ada lagi Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah Mengatakan Alhamdulillah Alladzi A'ani A'anani Fasumtuh Warak Warazakani Faaftortuh Jadi ada penguat Dari yang lain Bahkan Empat madhab Empat madhab Itu menyunahkan Mengucapkan Allahumma Lakasumtuh Seperti Imam Abu Hanifah Madhab Hanafi Itu mengatakan Wa minas sunnati Ayyakula Indal iftari Allahumma Lakasumtuh Madhab Hanafi Mengatakan Yang sunnah adalah Mengucapkan Allahumma Lakasumtuh Dalam madhab Maliki Juga mengatakan Wa yukulu Nazban Indal fitri Allahumma Lakasumtuh Dan disunnahkan Ketika berbuka Ucapkan kalimat Allahumma Lakasumtuh Dalam madhab Safi'i Wal mustahabuh Ayyakula Indal iftari Allahumma Lakasumtuh Ketika berbuka Katanya Imam Safi'i Imam Nawawi Bahawa yang sunnah Adalah mengucapkan Allahumma Lakasumtuh Begitu juga Dalam Imam Ahmad bin Hanbal Wa yusannu Ayyada'uwa Inda fitrihi Fa'indalahu Da'awatan La turaddu Lima Rawabanu Majjah Min hadithi Abdillah Lissa'im Inda fitrihi Da'watun Da'watun La turaddu Wa yusannu Ayyakula Inda fitrihi Allahumma Lakasumtuh Empat madhab Mengatakan Yang sunnah Adalah Allahumma Lakasumtuh Wa bika amantuh Wa ala Rizki Ka'aftartuh Dan seterusnya Jadi kalau sampai Mengatakan Itu da'if Tak bisa Diamalkan Berarti itu Sudah menentang Kesepakatan Dari ulama Seharusnya Gimana Seharusnya Digabung Tidak usah Repot-repot Digabung Yang mau Pakai Zahab Pakai Allahumma Lakasumtuh Selesai Apalagi Doa Apalagi Cuma Masalah sunnah Bahkan Seandainya Tidak doa Boleh tidak Tidak dosa Seandainya Doanya yang lain Kita ketika Berbuka itu Waktu mustajab Untuk doa Bebas Jelas Dan biasakan Ketika kita Berbuka itu Ketika terdengar Adhan Bukan langsung Membaca Allahumma Lakasumtuh Tapi Bismillah dulu Adhan Langsung Bismillah Baca doa Makan Allahumma Barik Lana Fima Razak Tana Wakin Adha Benar Baru Misalnya Minum Selesai Baru Selesai Buka Allahumma Lakasumtuh Wabika Amantuh Waala Rizika Aftar Tubi Rahmatikahi Ar-Rahman Rahim Najat Ini ada pertanyaan Dari Ibu Neringtan Dua Pertanyaan Ustaz Bagaimana Cara Menghapus Hutang Kepada Yang sudah Meninggal Terus Yang kedua Apakah Ketika Kita sudah Melaksanakan Sholat Tarawih Terus Lanjut Witir Berjamaah Namun Kita Niat Akan Melaksanakan Sholat Tahajud Lebih Afdol Mana Ikut Langsung Sholat Tarawih Sekaligus Witir Atau Setelah Almarhum Punya Utang Utang Halam Kita Tahajud Tapi Tidak Usah Witir Lagi Sudah Selesai Sudah Gak ada Pertanyaan Ada lagi Gak ada Karena sudah Siang Sudah hampir 45 menit Ya 44 menit Dan juga Keringkingan Ya Kaki juga Terasa panas Dan mata Sudah Wih Gak kuat Sepet Ya Berarti Ini Menendakan Kita Harus Berakhir Nanti Akan Saya Buka Lagi Kolom Pertanyaan Pertanyaan Bagi Yang Mau Bertanya Silahkan Bertanya Besok Kita Jawab Kalau Tidak Ketiduran Kita Tutup Dengan Doa Keparatul Majlis Dan Tidak Alhamdulillah Telah Kita Dengarkan Pengajian Dari Grup Kita Ustadz Anwar Mustadad Semoga Apa Yang Kita Dengar Bisa Menjadi Asbab Hidayah Pada Diri Kita Keluarga Kita Saudara Kita Tetangga Kita Serta Umat Di Seluruh Alam Air Kalam Wabilahi Topik Wah Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh